Halo soh, berjumpa lagi bersama saya Kudramon. Pada kesempatan ini soh, aku bakal berbagi setapan Android lagi. Di setapan kali ini bertemakan Jujutsu Kaisen. Nah, karena banyak banget yang minta request setapan yang bertemakan anime, makanya disini aku buatkan setapan yang bertemakan Jujutsu Kaisen ini. Nih, jadi buat kalian yang pencinta anime, apalagi yang suka dengan Jujutsu Kaisen ini, kurang lengkap rasanya ya sob, jika tema di HP kalian itu gak bertemakan Jujutsu Kaisen juga. Penasarkan sob bagaimana cara membuat setupnya? Oke, tidak perlu berlambang lagi sob, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Oke, untuk caranya sob, pertama disini kita download web paper beserta mentahan setupnya terlebih dahulu. Untuk link downloadnya udah aku sertakan di deskripsi. Kalian klik saja link tersebut, dan pilih buka melalui Google Drive. Nah oke, nanti disini ada wallpaper beserta setupnya ya sob. Disini kita download saja keduanya, dengan cara klik titik tiga atas ini, dan tap download. Begitu juga untuk file setupnya, kita download juga. Oke, jika keduanya udah selesai terdownload, langkah berikutnya disini kalian keluar, dan lalu kalian masuk ke galeri handphone kalian. Nah, nanti disini ada gambar yang telah kita download tadi. Kalian terapkan saja gambarnya sebagai wallpaper di handphone kalian. Oke, pertama disini kita baru terapkan wallpaper ya sob. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita terapkan setupnya. Untuk penerapan setupnya, disini kita membutuhkan 4 aplikasi tambahan. Yang pertama disini ada Nova Launcher, sebagai launchernya. Lalu ada Winscon sebagai icon packnya. Dan Winsconnya disini kita menggunakan KWGT Custom dan Hook KWGT. Untuk keempat aplikasi ini ukurannya kecil-kecil semua ya sob. Jadi gak terlalu makan ruang penyempatan di handphone kalian. Dan untuk link download keempat aplikasinya udah aku sertakan di deskripsi. Kalian wajib install keempat aplikasi tersebut. Oke, jika kalian sudah menginstall keempat aplikasi yang tadi. Pertama disini kita buka terlebih dahulu aplikasi Nova Launcher-nya. Jika masih gak berubah tampilannya, kalian klik sekali lagi aplikasi Nova Launcher-nya. Nah oke, nanti bakalan berubah menjadi seperti ini tampilannya. Oke, untuk langkah pertama disini kita terapkan terbih dahulu supaya launchernya bisa menjadi permanen. Dengan cara tekan layar handphone kalian. Klik bagian pengaturan bawah ini. Scroll ke bawah. Nah disini ada pilih peluncur default. Kalian klik. Dan kalian pilih aplikasi Nova Launcher-nya. Nah maka launchernya bakalan menjadi permanen. Untuk langkah berikutnya disini kita terapkan setup-nya. Dengan cara tekan lagi layar handphone kalian. Klik pengaturan ini. Lalu masuk ke bagian cadangan dan pulikan. Kemudian klik pulikan cadangan. Nah nanti di atas ini pastikan yang unduh ya sob. Dan nanti disini kalian cari saja nama filenya itu Jujutsu Nova Backup ini. Jika gak ada filenya, yang atas ini kalian coba ubah menjadi yang terbaru ya sob. Nah nanti bakalan ada juga file Jujutsu-nya. Pokoknya kalian cari saja yang di kedua itu ya sob. File Jujutsu Nova Backup-nya. Oke sekarang disini kita klik saja file Jujutsu Nova Backup-nya. Lalu tap OK. Nah nanti sob disini untuk susunan aplikasi. Widget, icon pack bakalan tersesuaikan dengan sendirinya. Jadi disini kita tinggal isi saja Widget yang kosong ini. Untuk caranya pertama kalian tekan dulu Widget-nya. Tap info aplikasi. Disini ada perizinan lainnya. Kalian klik saja. Nah nanti disini untuk menampilkan jendela pop-up ini kalian ubah menjadi selalu izinkan. Kalau bisa semuanya ya sob, kalian ubah menjadi selalu izinkan. Jika udah lalu kita keluar. Lalu kita klik Widget-nya. Kita mulai dari Widget yang bawah ini dulu ya sob. Disini kita skip-skip saja seperti biasa. Tap izinkan. Dan klik maybe later. Oke, kalian klik saja pencarian atas ini. Lalu kalian ketik 081. Nah ini dia ya sob Widget-nya. Kalian klik saja. Untuk yang ini tap-tap saja OK. Lalu kalian disini pindah ke bagian lapisan ini. Dan disini kita berbesar saja ukurannya. Nah besarnya sampai tulisan yang paling panjang ini mentok kurang lebih seperti ini ya sob. Jika udah tap simpan atas ini. Lalu kita keluar. Nah hasil Widget-nya menjadi seperti ini ya sob yang pertama. Oke, sekarang kita isi Widget yang kedua ini. Klik pencarian atas ini. Dan kalian ketik 087. Nah ini dia Widget-nya. Kita klik. Pindah ke bagian lapisan. Dan kalian berbesar saja ukurannya. Nah kurang lebih besarnya seperti ini ya sob, bebas. Jika udah tap simpan atas ini. Kita keluar. Nah dan hasilnya menjadi seperti ini sob. Gimana nih? Keren gak setup-an yang bertemakan Jujutsu Kaisen kali ini? Kalian wajib banget ya sob untuk mencoba setup ini. Oke sob, jadi begitulah cara pembuatan setup-an yang bertemakan Jujutsu Kaisen pada video kali ini. Semoga bermanfaat, cocokkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.